Gempa bumi adalah bencana alam yang susah sekali untuk diprediksi dan hampir tidak mungkin untuk dihindari. Selain itu, gempa bumi juga dapat memicu bencana-bencana lainnya. Berikut ini merupakan gempa mematikan yang terjadi di Indonesia versi Ayo Channel Indonesia. Gempa dan Tsunami Samudera Hindia 2004 Pada 26 Desember 2004, gempa yang berpusat di Samudera Hindia mengakibatkan kerusakan yang sangat parah pada abad ke-21 hingga sekarang. Setelah gempa dasyat, datanglah tsunami besar yang mengakibatkan kematian lebih dari 277 ribu orang. Gempa tersebut berkekuatan magnitudo 9,1 skala Richard. Gempa dasyat itu kemudian memicu tsunami besar yang melanda pantai-pantai dari Indonesia, di Asia Tenggara, hingga pantai Timur Afrika. Dalam hitungan jam, 100 ribu orang kehilangan nyawa. Banda Aceh yang terletak di ujung Pulau Sumatera menjadi salah satu kota yang terkena dampak paling parah dengan angka kematian hingga 100 ribu ketika tsunami melanda kota dengan tinggi gelombang 30,5 meter. Selain Aceh, Sri Lanka, Thailand, dan India juga terkena dampak paling parah dari tsunami tersebut. Tidak hanya penduduk lokal yang menjadi korban, di Thailand sekitar 2.000 turis juga ikut tewas karena bencana alam tersebut. Gempa Yogyakarta Pada 26 Mei 2006, gempa bermagnitudo 5,4 skala Richard melanda Pulau Jawa Indonesia. Pusat gempa terletak sekitar 25 kilometer selatan kota Yogyakarta. Korban yang tewas akibat bencana alam tersebut berjumlah 5.700 orang. Gempa itu menghancurkan rumah, hotel, dan gedung pemerintahan dalam waktu kurang dari satu menit. Banyak infrastruktur seperti jalanan, jembatan, dan masih banyak lagi hancur di kawasan itu. Gempa dan tsunami Sulawesi 2018 Gempa bermagnitudo 7,5 skala Richard pada 28 September 2018 berpusat di perairan Sulawesi, Indonesia, 77 kilometer utara Palu. Palu memiliki sekitar 330.000 penduduk. Gempa tersebut memicu tsunami setinggi 3 meter yang melanda wilayah pesisir barat Sulawesi Tengah termasuk Palu dan Donggala yang memiliki 275.000 penduduk. Korban yang tewas dari bencana tersebut mencapai 4.300 orang dan 60.000 orang lainnya kehilangan rumah. Gempa bermagnitudo 8,6 skala Richard melandaniya si Melue pada 28 Maret 2005 yang mengakibatkan 1.313 orang dilaporkan tewas. Gempa bermagnitudo 7,6 skala Richard di Sumatera, Indonesia pada 30 September 2009 mengakibatkan 1.115 orang tewas dalam bencana alam tersebut. Terima kasih telah menonton!